Oke kawan-kawan semuanya, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk kelim bagian bawah rok dengan kelim kecil seperti ini yang biasa disebut juga baby hem ya Tapi dengan cara yang manual, simak videonya dari awal sampai selesai agar mudah difahami dan dipelajari Tapi sebelum simak videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya juga semakin bersemangat untuk terus berkarya berbagi manfaat di dunia fashion Oke kita simak video tutorialnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Yudhis Tiawan Di video kali ini saya akan mencontohkan cara kelim bagian bawah rok dengan model baby hem atau kelim kecil ya Dengan cara yang manual Tapi sebelum simak video lengkapnya, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang ya Nah ini karena modelnya rok setengah lingkar jadi melingkar ya roknya ya bulat ya Untuk kawan-kawan yang tidak punya sepatu corong untuk clean baby hem Bisa cara seperti ini ya dengan cara yang manual dan hasilnya pun lebih rapih ya Nanti kawan-kawan bisa lihat hasilnya seperti apa ya Nah untuk langkah yang pertama kita akan mulai tutorialnya ya Nah disini di bagian belakang ini belakang ya Nah kawan-kawan bisa buat jahitan kecil dulu ya Sekecil mungkin ya Untuk pertamanya ya Tapi setengah cm pun boleh Masih bisa dilipat kok Kalau bisa, kalau yang kain yang tidak terlalu ngebrudul Sekecil mungkin ya Usahakan sekecil mungkin Nah ini cara awalnya seperti ini ya Ini cukup mudah kok Jadi setelah dijahit seperti ini Terus melingkar sampai ke ujung ya Nah jahit seperti ini Kawan-kawan bisa lakukan terus sampai melingkar ke ujung ya Saya skip aja Karena mungkin ini agak panjang sama lingkarannya Lingkarannya ya Oke ini sudah Hampir selesai sampai ujung ya Nah ini adalah jahitan awalnya seperti ini Nah ini adalah jahitan awalnya ya Nah setelah seperti ini Setelah seperti ini Kalau ada yang terlalu banyak Burudul-burudul seperti ininya Sisa Kainnya Tuh yang kayak gini Boleh diguntingin dulu sedikit-sedikit ya Tapi kalau mau langsung dilipat Langsung dilipat seperti ini ya Nah setelah jahitan awal ini Kelihatan gak ya Langsung lipat seperti ini Satu kali Sekecil mungkin ya Nah setelah dilipat seperti ini Baru kita mulai langsung jahit lagi ya Menggunakan cara di obras dulu Terus di clean Biasanya suka melintir Pakai untuk sepatu corong juga Kadang-kadang suka melintir juga ya Kalau yang kurang paham Cara pemakaiannya Tapi kalau cara seperti ini Kalau kawan-kawan ikuti Dari awal sampai selesainya Insya Allah Hasilnya akan bagus ya Kalau cara manual seperti ini Kawan-kawan bisa praktekan ya Nah setelah seperti ini Ini tinggal kita benerin aja ya Yang mau kita jahit itu Kita benerin dulu Seperti ini Tuh Udah tinggal kita teruskan aja ya Lipat sekecil mungkin Kurang kenceng Jadi lakukan sampai Ke ujung lagi ya Ke ujung akhir lagi ya Kalau mau lebih kecil lagi Ini tinggal benerin aja Tinggal dikecilin lagi ya Sesuaikan dengan selera kawan-kawan Kebutuhannya mau sekecil apa Jadi bisa diatur ya Tuh hasilnya ya Disini tuh Ya Nanti kita bisa lihat juga Hasilnya seperti apa Sebelum digosok ya Kalau sudah digosok sih Wajar ya Bagus seperti apapun Wajar ya Tapi nanti akan saya tunjukkan Hasilnya seperti apa Walaupun belum digosok Nanti ya Belum listrika ya Nah kawan-kawan bisa lakukan Pelipatan dan clean Seperti ini Sampai ke ujung lagi Seperti yang awal tadi Lakukan seperti ini Untuk ukurannya Kalau mau lebih kecil lagi Tinggal di ujungin aja ya Seperti ini ya Tuh Tuh Hasilnya ya Kurang kenceng dikit lagi Oke ya Lakukan seperti ini Sampai ke ujung ya Saya akan skip aja Biar gak terlalu Makan durasi ya Tuh Hasilnya ya Bisa dilihat ya Belum digosok nih ya Tuh Masih fresh baru dijahit Tuh Hasilnya Ya Saya skip Untuk jahit Sampai ke ujungnya Nanti akan saya tunjukkan Pas di ujungnya Dan akan ditunjukkan Di patungnya Seperti apa hasilnya ya Nah ini Udah Hampir ke ujung ya Caranya seperti ini aja ya Terus Yang awal Tadi udah saya tunjukkan Lalu langkah yang keduanya Ini sedang saya tunjukkan juga Ini Lakukan Terus Sampai ke ujung Nanti kita akan lihat Hasilnya seperti apa Saat sudah dipatungnya Tapi saya gak gosok dulu ya Jadi langsung Saya patung Kita lihat hasilnya Seperti apa Bagus Atau tidaknya Ya kita lihat aja ya Hasilnya ya Jadi kalau dengan cara Seperti ini Walaupun ada sedikit-sedikit Melintir Itu gak parah ya Jadi hanya dengan Setrika hangat pun Gak terlalu panas Nanti bisa hilang Maksudnya yang Gak terlalu pakai yang panas Biar hilang Yang melintir Melintirnya Gak usah ya Jadi cukup dengan panas Seadanya aja Itu bisa hilang Karena gak melintir Sebetulnya ini ya Oke kita akan lihat Hasilnya seperti apa ya Dipatung ya Nah ini Kawan-kawan Hasilnya Seperti ini ya Tuh ini masih Mentah Belum saya Setrika sama sekali ya Tuh ini hasilnya Seperti ini tuh Ini masih mentah banget Sama sekali Belum saya setrika ya Tuh belum di setrika ya Tuh hasilnya Seperti ini Belum di setrika aja Udah lumayan rapi ya Oke Kawan-kawan semuanya Terima kasih Yang sudah Mau menyimak Dari awal Sampai selesai Bagaimana cara Membuat kelim Bagian bawah rok Dengan cara yang manual Ini model kelimnya Yaitu Baby hem ya Klim kecil Oke Terima kasih untuk semuanya Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat untuk Kawan-kawan semuanya ya Jangan lupa Bantu like Dan subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan saya juga Semakin bersemangat Untuk terus berkarya Berbagi sedikit manfaat Di dunia fashion Oke Terima kasih Untuk semuanya Saya Yudi Setiawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa